Heiho Sobat Banigat, ketemu lagi di channel Banigat Oficial Channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar wisata yang asik untuk didatengin Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Banigat Oficial Halo Solo, apa kabar? Kali ini aku mau ajak kalian ke Java Stable Ini adalah wisata baru di kota Solo Nah, tepatnya Java Stable ini berlokasi di Dusun 4, Pucangan, Kecamatan Kartosuro, Kapupaten Sukoarjo, Jawa Tengah Java Stable ini merupakan wisata baru di kota Solo yang menyuguhkan wisata berkuda dan memanah Selain wisata berkuda dan memanah, Java Stable juga merupakan wisata kuliner keluarga di kota Solo Untuk menuju ke lokasi ini, aku menggunakan Google Map Teman-teman ketik aja Java Stable Atau lebih gampangnya kalau dari Tugu Kartosuro, ambil arah ke selatan Setelah ketemu kantor pos, langsung belok kiri ya teman-teman Nah, ini dia kita sudah sampai lokasi Di sini ada tulisan Dapur Soto Java Stable ini memiliki parkiran yang cukup luas Bisa untuk parkir mobil dan sepeda motor Sepertinya hari ini pengunjungnya ramai sekali teman-teman Oh iya, wisata Java Stable ini masuknya gratis Dan untuk tarif parkir motor seribu, untuk mobil dua ribu rupiah Murah banget ya teman-teman Untuk jam operasionalnya sendiri, buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam Dikarenakan konsepnya wisata kuliner Jawa klasik Maka yang pertama kali kita lihat adalah gerobak angkringan Dan banyak tempat duduk benuan sajawa Ini adalah daftar menu dari Java Stable Ada menu soto, bahkan ada menu grill at Java Stable juga Harganya mulai dari 5 ribu sampai 35 ribu rupiah Ya terjangkau lah harganya Yuk saatnya kita eksplor tempat ini Tidak lupa pertama kali aku cuci tangan dulu ya teman-teman Biar bersih Oh iya, mungkin ke depannya bisa ditingkatkan ya untuk prokesnya Supaya pengunjung lebih nyaman dan aman Untuk bisa ditambah cek suhu badan bagi para pengunjung Di sini ada area playground untuk anak-anak Dan banyak wahana mainan yang lainnya juga Dan sepertinya anak-anak betah ya bermain di sini Ada tenda juga dan becak Nanti aku mau berkuda juga ya teman-teman Untuk harga tiket berkuda Dua kali putaran dengan didampingi penjaga Tiketnya sebesar 10 ribu rupiah Kalau teman-teman mau berkuda sendiri juga bisa Tiketnya 50 ribu rupiah Murah ya Di sini banyak saung-saung ya teman-teman Kalau teman-teman ke sini bebas untuk memilih tempatnya Ada yang di depan tadi pas kita pertama kali masuk Atau bisa di saung-saung ini karena memang tempatnya luas banget Yuk kita lanjut berkuda Kalau mau berkuda Teman-teman dan Sobat Bandigat bisa memilih tiketnya dahulu dikasih depan Setelah itu baru antri nubu giliran ya Sekarang aku baru antri nubu giliran karena peminatnya banyak sih Javastable ini baru dibuka kira-kira sekitar 2 bulanan ya teman-teman Ini merupakan wisata berkuda satu-satunya yang deket banget dengan pusat kota Solo Ternyata wisata ini mendapatkan respon yang baik bagi para pecinta wisata di kota Solo Nah sekarang giliranku sudah tiba teman-teman Pertama kali rasanya agak takut dan sedikit deg-degan juga Tapi ternyata asik bisa merasakan sensasi berkuda di tempat ini Dulu aku juga pernah naik onta di Juruk Solosu Menurutku lebih enak naik onta Teman-teman bisa cek videonya juga waktu aku di Juruk Solosu ya Ternyata asik bisa merasakan sensasi berkuda di tempat ini Setelah selesai berkuda aku mau nyantai dulu menikmati kulineran di Javastable ini Selamat menikmati kulineran di Javastable ini Jena Panahan lokasinya di sini ya teman-teman tempatnya paling ujung belakang Kuda-kuda di sini jumlahnya cuma tiga ekor saja tapi semuanya terawat Menurutku Javastable ini sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata kuliner baru di kota Solo Tempatnya bersih dan nyaman Kalau teman-teman mau mengadakan acara di sini juga bisa loh Bisa menghubungi nomor ini ya untuk booking informasinya Oke sekian dulu review aku di Javastable ini Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah referensi daftar wisata baru di kota Solo Sampai ketemu di wisata berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Doadan bermak